Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Buat teman-teman operator Teman-teman mekanik Dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah materi Dimana materi ini sangat penting Buat teman-teman semua Dan wajib untuk diketahui Sebelum menjadi operator Ataupun sebelum menjadi mekanik Sebenarnya materi ini adalah materi yang sangat dasar sekali Yaitu Cara mengenal Dan memahami simbol Dari instrumen panel yang ada di alat berat Khususnya untuk unit komersu Ada dua kategori simbol Yang ada di monitor panel Yang pertama adalah simbol untuk peringatan Dimana simbol peringatan ini adalah Memberikan peringatan kepada operator Ketika mengoperasikan unit Ketika terjadi masalah Di alat tersebut Yang kedua adalah simbol Indikator length Ini hanya memberitahukan kepada operator Bahwa sistem yang dioperasikan itu berfungsi dengan baik Untuk kali ini Bagian pertama saya akan membahas Mengenai arti dan simbol Kemudian bagaimana cara membaca Sebuah simbol yang ada di monitor panel Khususnya untuk kategori peringatan Pada monitor panel alat berat Terdiri dari beberapa simbol Ada sebagai simbol peringatan Yang kedua ada sebagai simbol indikator length Pada kesempatan kali ini Saya akan Mengajarkan Cara membaca Dari segala jenis simbol Khusus untuk simbol peringatan Yang ada di Monitor panel Khususnya untuk unit komatsu Pada monitor panel Terdiri dari beberapa simbol Atau beberapa kategori Yang pertama ada Sebagai simbol utama Dimana simbol utama ini Terdiri dari Engine Transmisi Brick Hydraulic Dan steering Dan simbol ini Adalah merupakan simbol utama Untuk peringatan Yang sering muncul Di monitor panel Kemudian pada bagian bawah Disini ada simbol Sebagai simbol untuk perintah Atau peringatan Atau biasa disebut juga Sebagai simbol untuk keterangan Dimana disini terdiri dari Berbagai macam bentuk Mulai dari Tetesan oli Kemudian ada temperatur Kemudian ada tanda panah Dan ada Simbol ombak Ataupun simbol Tanda seru Inilah nanti yang digunakan Sebagai pelengkap Ketika ingin membaca Suatu Simbol indikator peringatan Yang sering muncul di Monitor panel Yang pertama disini ada Simbol engine Ketika melihat Simbol ini Menyala di monitor panel Maka ini Memberikan petunjuk Bahwa Ada masalah di Sistem engine Kemudian Berikutnya ada Simbol Gear Simbol gear Di mana simbol gear disini Ini menandakan bahwa Terjadi masalah pada Komponen Transmisi Walaupun di Alat berat ini ada Differential Ada Pinal Dread Tetapi Kebanyakan di monitor panel Ketika indikator ini muncul Maka ini menandakan bahwa Terjadi problem Di bagian Transmisi Selanjutnya Simbol yang ketiga Yaitu simbol Brick Di mana pada simbol ini Di bagian dalam Ada sebuah lingkaran Dan itu menandakan bahwa Arti lingkaran disini Yaitu Sebuah roda Dan Pada bagian luarnya disitu Ada sebuah komponen Yang disebut sebagai Lining Ketika dijadikan Satu kesatuan Maka Menjadilah sebuah simbol Yang disebut sebagai Simbol Brick Selanjutnya adalah Komponen utama Yang keempat Di mana disini Ada sebuah simbol Pada bagian luarnya Ini adalah silinder Sedangkan Untuk bagian dalam disini Ini ada Simbol Untuk Rule Ketika melihat Di sistem Di alat berat Maka ini Sebenarnya adalah Gambar Dari silinder Ketika diartikan Maka Silinder ini Atau simbol ini Disebut sebagai Simbol Khusus untuk Hidraulik Selanjutnya Disini ada Simbol Steering Steering Dan Ketika Indikator ini Menyala Maka Terjadi problem Di steering System Dan ini Biasanya Di unit Dumper Kemudian Untuk Keterangan Daripada Setiap simbol Disini ada Tetesan Oli Ini menambahkan Bahwa Simbol ini Adalah Simbol Oil Simbol Oil ini Sering kita Temukan Di bagian Dalam Daripada Simbol Komponen utama Seperti contoh Ingin oil Kemudian selanjutnya Disini ada Simbol Untuk Level Dimana Simbol ini Sering kita Temukan Di bagian Sebelah kanan Daripada Simbol utama Baik itu Di hidrolik Transmisi Maupun Engine Kemudian Simbol ini Hampir sama Dengan simbol Level Dia selalu Berada di sebelah Kanan Atau samping Pada Setiap simbol utama Baik itu Di brick Transmisi Maupun Di engine Dan ini adalah Merupakan simbol Temperatur Sedangkan yang ini Adalah simbol Tekanan Dimana Simbol ini Terdiri dari Dua Tanda panah Yang saling berhadapan Dan Menandakan bahwa Simbol ini Merupakan simbol Tekanan Kemudian Yang selanjutnya Adalah Simbol Air Simbol ini Hanya terdiri Dan terdapat Pada simbol Engine Yang sering Berpasangan Dan ketika Dipasangkan Maka Dia akan Memberikan Suatu informasi Peringatan Bahwa Coolant level Dalam kondisi Low Kemudian Selanjutnya Ada simbol Filter Simbol ini Simbol ini Simbol seperti ini Ini adalah Simbol Warning Dan nanti Akan kita Gabungkan Ke dalam Simbol Utama Selanjutnya Kita akan Menggabungkan Dari simbol Utama Tadi Dengan Simbol Keterangan Disini Ada Gambar Atau Simbol Dari Engine Ketika Terjadi Problem Di Engine Tanpa Dilengkapi Dengan Sebuah Keterangan Ketika Ada Keterangan Ada Oli Di Dalam Simbol Utama Maka Nama Simbol Ini Disebut Sebagai Engine Oil Dan Selanjutnya Ketika Simbol Engine Oil Ini Ditambahkan Atau Ada Tanda Di Sebelah Kanan Maka Disebut Sebagai Engine Oil Level Engine Di bagian Luar Polinya Berada Di Tengah Dan Levelnya Berada Di Sebelah Kanan Secara Keseluruhan Nama Simbol Ini Adalah Engine Oil Level Kemudian Kita Lanjut Ke Berikutnya Yaitu Simbol Brick Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Ketika Menemukan Seperti Ini Maka Simbol Ini Disebut Sebagai Simbol Brick Dan Ketika Ditambahkan Dengan Simbol P Maka Berubah Menjadi Simbol Parking Brick Dan Ini Sering Kita Jumpai Di Monitor Panel Ketika Parking Brick Dalam Kondisi Aktif Kemudian Ketika Melihat Simbol Seperti Ini Dimana Simbol Engine Di Tengahnya Ada Simbol Peringatan Maka Terjadi Kerusakan Pada Engine Secara Elektronik Begitu Pula Juga Dengan Transmisi Ketika Menemukan Simbol Transmisi Seperti Ini Dan Ada Simbol Peringatan Di Tengah Maka Terjadi Problem Di Elektronik Di Transmisinya Begitu Pula Juga Dengan Yang Sebelah Kanan Khusus Sebelah Kanan Di Sini Adalah Simbol Peringatan Untuk Brick Biasanya Tekanannya Rendah Atau Terjadi Keusahan Pada Brick System Oke Sekian Materi Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tentunya Di Part 2 Untuk Indikator Lab Dan Teman Teman Yang Belum Membagikan Atau Share Channel Ini Kepada Teman Teman Yang Lain Silahkan Share Karena Tentunya Masih Banyak Teman Teman Yang Belum Memahami Dan Mengerti Tentang Teknik Alat Berat Baik Itu Dari Segi Mekanik Maupun Dari Pengoperasian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh